Polisi membuarkan masa yang memblokade Jalan Poros Trans Trulosi di Kelurahan Balangtoa, Kabupaten Cendeponto, Sulawesi Selatan. Masa dan pihak tergugat mencoba menghalangi eksekusi empat bangunan rumah yang telah ditempati selama puluhan tahun. Pihak tergugat bersikeras bertahan karena menganggap orang tua tergugat memiliki hutang yang belum dibayar. Pihak pengadilan negeri Cendeponto akhirnya melakukan eksekusi terhadap empat rumah yang berdiri di lahan sengketa. Sebelumnya eksekusi pertama telah dilakukan namun gagal karena pihak tergugat melakukan perlawanan. Kasus sengketa lahan telah terjadi sejak 35 tahun lalu namun putusan Mahkamah Agung baru tulu tahun lalu. Masalahnya dia yang menulis kawakui dulu, coba tanda tangan.